Intro Halo Saber, kita mau lagi sama aku Anissa, saya Gila Dan sekarang kita lanjut lagi main The Sim 4 Keluarga Cemara, bukan Saber Yaitu tuh kita mau main Dream Home Dekorator bersama si Sang Dewi Yang mana di episode kali ini, episode kedua ya Saber Kita akan melihat bagaimana pekerjaan pertamanya Dewi Jadi sebelum kita mau main episode kali ini As always aku pengen bilang masih main buat kalian yang udah slow support aku Dengan channel nonton video aku, komen dan juga like Buat kalian yang baru di channel aku terus belum subscribe, tolong lidah Silahkan di subscribe terus nyalain notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video yang aku upload Dan terima kasih juga buat kalian yang udah join membership aku So Saber langsung aja ini kalau kalian lihat agak cedem alias mendung Karena emang disini lagi mendung ya Sabernya di Bratchester Makanya si Dewi, Mbak Dewi, Teteh Dewi ya Sabernya kita manggilnya Karena kan namanya kan siapa, 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 siapa Badreina Tungga Dewi Dia pakai baju musim dingin Saber Ini aku suruh dia nelfonin si Sylvia B. Herxon Soalnya dia tuh kesepian gak punya temen Karena kita disini belum kenal terlalu banyak orang Tapi aku udah fullin semua bar needs-nya dia Jadi supaya nanti pas dia kerja dia gak usah Kita maksudnya gak usah repot-repot ngurusin needs-nya dia Jadi yaudah deh Sebenarnya aku pengen nyari tetangga Tapi kok tumbe? Kita kan sebagai pendatang baru disini gak ada tetangga yang Nyamperin apa karena ini wilayah perkuliahan gitu ya Sabernya jalan jarang ada ibu-ibu bergosip atau kayak gimana Aku gak ngerti Jadi kita mulai uang kita dengan 2 ribu Kita belum bisa renovasi atau dekor rumah kita Jadi kayak masih bawaan dari kontrakannya gitu ya Saber ya Badreina has a dekorator gig in one hour Get to the client's lot on time to chat with them About what they are looking for before starting renovation Aku gak tau waktu yang tepat kita mampir kesananya jam berapa Best starting hari ini uang tahun dan kita diajakin Ngerayain uang tahunnya di karaoke bar planet honeypop Lagian uang tahunnya pagi banget ya jam 8 pagi Siapa sih yang ngadain uang tahun jam 8 pagi gitu loh Gak bisa cuy sorry babe Walaupun kita lagi meets banget bersosialisasi Tapi mohon maaf banget best Mungkin gak enak itu ya best-best gitu Kita gak bisa Saber Dia ini apa sih ini apa sih Impeccable pace From liking the dekor Ooh cute Oke kita mulai jam 9 pas aja ya Saber Supaya langsung jalan ininya Apa sih namanya eventnya Oke kita langsung travel aja Jam segini kayaknya cukup ya Perjalanan 7 menit ceritanya Ke BFF Mereka ada di Willow Creek Mereka sebelah sini Yes Tapi gak ada sih itu ya Siapa namanya Si Travis Dia lagi dimana Dia lagi di OSC Spring Cuman ada Liberty Lee Sama Summer Holiday Sebenernya sih kita butuh si Travis juga Untuk tau testnya kayak gimana Terus nanti mereka kan melihat hasil akhirnya kayak gimana Tapi mungkin nanti si Travis pulang kali ya Saber ya udah sekarang kita mampir aja dulu Jadi sabi sekali kalau kalian suka sama serial ini Pasti untuk like share dan comment And telling your friends to write Kita udah sampai nih Oh lala Hello girl Oh ini ada nih si Travis Oke kita Respectful introduction Summer Holiday juga Everybody Let's go to work Yes Oh kita udah mulai Oh MJ Oh MJ Ini aku agak kesiniin Biar jelas semua ya Oke kita udah kenalan sama Mas Travis Kita kenalan sama Liberty Lee Aku pengennya Respectful introduction Sama Mbaknya satu juga ya kan Kita respectful introduction juga Oke Kita tanya dulu sama si Liberty Lee ya Oh kita harus kayak terima kasih gitu ya Karena sudah memberikan Kesempatan untuk Mbak Dewi ya kan Saber Kita sambil lihat-lihat interaksinya ya Saber kita bisa kayak berterima kasih Karena dikasih kesempatan Kita juga bisa ini tau Ada beberapa pilihan lagi Kayak tadi aku lihat ya Wait Ask about taste in dekor ya kan And then Kita ask to see Inspiration Discuss design Oke Dia lagi ngeliatin nih Uh cute Aku suka yang kayak gini Kayak pengen model-model kayak gini Alright Yes Oke Kita discuss design Oke ini dipilihin beberapa pilihan warna ya kan Likes programming Dia suka programming Oke ini si Mbak Dewi Tateh Dewi sedang memberikan beberapa pilihan-pilihan ya Kita harus lihat-lihat juga Aku pengen tanya dia warnanya suka warna apa gitu loh Oke Dia gak suka modern dekor Oh my gosh Tapi gak ada clue soal warna nih Gak ngasih tau dia mau warna apa-warna apanya Coba kita ketok pintu dulu ya Saber ya Oke Dislike the color white Dia gak suka warna putih guys Kayak kebanyakan dislike-nya dibanding likes-nya ya Jadi bingung gitu loh Mau ngedekor di mana Aku pengen kamu kesini dulu Sebentar Di sebelah sini kali ya Untuk ambil foto Untuk ambil foto before after-nya Abis itu kita akan Tag before foto Kita ambil sudut-sudutnya yang bagus Hello Oh yes Kita ambil sudut sini Terus sudut sini juga Kayak plain banget Terus sudut sini Ini kayak kamar anak ya Sangat kamar anak dan warnanya gak matching banget Ini juga Oke sekarang kita akan enter build mode Wait Aku lupa nyuruh si Teteh Dewi keluar dulu Jangan di kamar please Oke Aku suruh si Teteh Dewi keluar dulu Rumah ini kayaknya kurang pencahayaan sekali Sepertinya ya Oke Ini aku akan Jual-jualin dulu Guys Dan gak suka minimalis ya katanya ya Oke berarti kita ngambil tema apa Gothic Boho Scandinavian ya kan Untuk stylenya Open filter dulu Kita akan ambil Contemporary Dia kan gak suka modern Contemporary masuk modern apa gak sih Suburban kontempo kali ya Oh iya Kayaknya aku mau kontemporary sama Suburban kontempo ya Guys ya Kita disitu aja main ya Mainnya disitu Untuk Wallpaper ya Kita kasih sedikit yang Berwarna Warni Hello Kenapa gak bisa Kok aku gak bisa sih Why Aku mau lihat dulu ya guys ya Nanti kita combine-combine Seperti biasa lah You know ya Oke Oh Kayak new feeling gitu gak sih Filter lagi kita Stylenya kontemporary Sama suburban Nah mungkin kita tambah-tambahin Warna-warna Kayak gini Tapi sebelum itu Kita akan pilihkan Lampunya ya Nah Untuk lampunya Ini terang Ini lucu Tapi kayaknya aku pengen Lebih yang kayak Kalem gitu gak sih Nah contohnya lampu ini Like amazing banget Beautiful Tapi then again Aku mau pilih Sudut untuk Tempat tidur Kayaknya ini kita pilih Pindahin ke sini ya guys ya Kayak nepet banget deh dia Asli Nah tempat tidurnya Kayaknya aku pilih Di sini aja Posisi tempat tidurnya Jadi Untuk dindingnya Kayaknya aku mau ganti lagi Ingat budget cuy Nah ini kita tambahin ini Sedikit di sini Biar gak terlalu Warna-warni banget ya Oke udah Abis kayak gitu Kita pilihkan tempat tidurnya Tempat tidurnya Harus yang benar-benar Comfy alias Comfortable Yang bisa Stress relief Dan segala macem Kita sih mainnya Di warna-warna Yang kayak air tone Tapi gak air tone juga ya guys ya Aku pilihin warna ini Karena cantik And then Kita harus ada Bedside table Kayaknya aku butuh Bedside table Yang agak Yang ini Atau Kayaknya kita warna hitam deh Karena bed frame nya ada warna hitam Jadi hitam Ini sama Kayu ya Kurang lebih kayak gini Ah I like it Kalau kayak gitu Ini warna ininya Kita akan Rubah Ke warna yang sama Tentunya Kayaknya aku pilih warna ini Kayaknya kalau putih tuh kayak Gak Gak begitu ngeblend sih Menurut saya Oke Ini tadi dia jamnya nempel dimana sih Oh nempel disitu Baik Kita butuh lampu tidur Lampu tidurnya untuk disitu aja ya Saber ya Kita jalan yang mahal-mahal Please Budgetnya Udah seribuan cuy Wow 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 Terus Kita harus pilihkan Lukisan Karena disini tuh Harus ada lukisan cuy Klien budgetnya Nambah ya Jadi 10 ribu ya Tadinya kan jadi Berapa? 6 ribu kan Karena kita jual-jualin barangnya Jadi dia nambah budgetnya Aku mau pake ini Cakep banget The feeling though The feeling We can get the feeling Apa sih Ini bahasanya so iye ya Ternyata dirimu bisa masuk kemana-mana My babe Wow Si my babe Bisa kemana-mana guys Kayaknya aku ambil Aku tuh pengen taro taneman kan Hanya saja Kita Ini berapa harganya? 75 yaudah Aku pilih dia aja deh Soalnya itu warna potnya Agak gak matching Jadinya nanti takutnya Gak Suai feeling Asik Oke Dan kita berikan dia Yang namanya Tempat untuk dia main game Ya kan Katanya dia pengen ada tempat Untuk nge-program Karena dia suka minjem Di kamar temennya si Travis Tapi kita akan berikan Ini ya Sabernya Kita akan mix and match Aku pengen coba buat Buat yang kayak gini Kayak gini Like that Aku pengen coba Ini kok Kok gini sih? Why? Kita harus taro posisi meja dulu deh Kalau mau ininya Kita pindahin dulu ke sini Ya sabernya Jadi nanti meja Itunya di sebelah sini Nah untuk dressernya Ya disini Habis itu Ini cara makanya gimana? Kan gak lucu Gak ada lemarinya ya Ya aneh banget sumpah Oh harus pake kabinet ini Gak sih? Yes Kayaknya harus pake kabinet ini ya Nah Kita combine Mix and match The power of mix and match Yes Nah ini gini Terus aku pengen tambahin Disini Disini Dan disini Nah kan jadinya kayak lemari Tuh bun Ya Bagus ya 3.000 guys Oh my gosh Nah untuk mirror-mirror Hanging on the wall Aku mau pake yang mana ya guys Bagusnya Ini lucu sih Kayak dia lebih berkarakter gitu I like it Jadi aku pilih yang ini Nah gitu Yes Terus aku butuh Sepatu 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 Shoo Gak ada ya Dia masuknya ke apa sih? Kok kagak muncul? Ternyata tidak begitu banyak Kelatar-kelatar yang bisa kita gunakan ya bun Ya Sedikit sekali Nah aku mau taruh sofa disini Jadi bisa duduk dia disini ya Saber ya Sofanya mungkin Jangan warna putih banget Ada Ash-ashnya gitu Kita bisa taruh Shelf ya Saber Shelf-shelf Shelf-shelf kecil kayak gini Lucu banget Aku baru tau dong Selucu ini Oh my god Like girl Please Ih gemoy banget Sumpah Kok diriku baru mengetahuinya Baru update anda Mohon maaf Ini dia warnanya yang mana sih Yang mirip ya Oh cute Jangan lupakan pot bunga guys Gak mau tau Aku mau taruh itu disitu Biar keliatan makin estetik Dan disini aku sih Kayaknya pengen tambahin Kayak lukisan buat kamuflase sih Ya gak sih? Tapi lukisan apa yang akan kita taruh Disebelah situ? Nah disini cantik deh Oh yes girl Like Ya Perasaan aku dari tadi ngedekor lama banget Sumpah demi apa anda? Terus aku pengen ada lampu Yang inginnya sih ada lampu disitu Gak usah yang gede-gede juga Disini lucu ya Tapi jatuhnya kayak maksa tau gak sih? Kayak gak jadi deh lampunya buy Oke sudut ini udah jadi Nah sekarang Kita akan bikin satu meja untuk Nge-gaming atau nge-programming Katanya dia suka programming Jadi kita pilihin Kayaknya mejanya lucunya disini deh Yas Yas Aku pilih yang ini aja Karena lebih keliatan Simpan Simpan Pasti ya Habis gitu Gak ada PC-nya lagi Halo Aku mau tambahin ini Kursinya yang ini Biar matching sama Apa namanya Tempat tidur ya Warna sofa-nya Terus Oke nanti kita tambahin PC aja Gampang Sebelah sininya empty banget guys Jadi kita akan tambahan panorama Panorama gitu Lukisannya Badag sekali Alias Bizar Sekali Harusnya nge-blend sih Nah yang dark Kenapa yang dark? Karena belakangnya udah kayak wallpaper gitu kan Wallpaper gitu sih guys Apa wallpaper-nya ganti gitu ya Nah kayak gini much better deh Yes Aku lebih suka kayak gitu Jadi wallpaper-nya cuma di sudut tertentu aja Gak usah semua ya Nah kan kayak gini Lebih cakep ya Oh wow Yes Abis kayak gitu Kita tinggal tambahkan The power or carpetos Mana sih carpetos Karpet-nya harus yang berseni ya Yang Jangan warna ini juga Asa Plain banget warnanya Gak ada yang ada ukiran-ukiran apa Gitu Nah ini cocok Ya ini lucu Oke Terakhir Eh Wait Itu carpet-nya kontemporary gak? Sama suburban vibe gak? Tidak ternyata ya Aha Matching guys Oke Last touch adalah Kita akan tambahkan PC PC-nya Komputernya Yang ini aja Kayaknya Atau laptop aja yang murah ya Saber-nya portable Nah gitu Kita tambahkan Sedikit Apa namanya Clutterina Clutterina Mungkin ya Kayaknya pot sih Aku lagi pengen nambahin pot-pot kecil gitu guys Udah mendingan aku nambahin ini aja deh Gak tau itu apaan Gak ngerti All right Akhirnya kita sudah selesai mendekor kamar yang gak tau kamar siapa Dan voila Wow Tidak menyangka ya Kita sudah membuat kamarnya terlihat lebih aesthetic Dengan tema apa tadi tuh? Contemporary dan suburban Vibe Ya lah itulah Oke Sekarang kita disuruh ngambil fotonya After fotonya Jadi aku pengen dia untuk go here dulu sebentar Nah ambil sudut fotonya kayak gimana nih cuy Posisinya pas gak ya Tag after foto Yes Uh cakep Jadi cakep gak tuh Ini kamar tidurnya Terus Kita ganti lagi posisi Ya kan Kita ambil posisi sebelah sini deh Go here coba Kita masih menyisakan banyak sekali budget loh Ibu-ibu Eh cakep before Eh cakep before Salah deh saya Go here Nah ini sudut kesukaan aku Jadi ciamik banget Terus ini juga Jadi ada lukisan Lukisan Cakep Terus ini tempat tidurnya Lagi Tiga Tadi satu lagi ya Satu lagi dimana guys Suruh ke sebelah sini deh Kayaknya suruh ke sebelah sini Go here go here Aku mau ambil sudut yang ini soalnya Yang PC Nah Oh sudut gini lebih bagus guys Nah ini Ambil Nah Perfect Tara Udah Abis itu gimana lagi Sekarang kita interior dekorator Take before Take after Udah beres Terus sekarang kita akan call client Oke Before nya ini After nya ini Ini Itu yang sebelah mana Ini Ke Sini Ini ke sini In Ntar Ini ke sini Wait 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 Ulangi Ulangi Ini ke sini Ini ke sini Ini ke sini Ini ke sini Jadi itu kali ya Ya udah Oke I'm ready guys Mana tadi Client kita BFF Iya kan Oke ini Mbak Dewi Teteh Dewi Mau jemput clientnya Host reveal event Yes Sure Reveal renovated space Show of object Chat with client Ex-client For their Final Verdict Oke Kita akan menunjukkan Ke client kita Ya kan Aku pengen Expressi client kita Mereka kayak Gimana gitu Let's go Let's go Oke Mereka kayak Nervous gitu Dan kayak Ini ya Oh mereka nutup mata Lucu banget Berdasar kayak Apa tuh yang acara Aduh ya Allah Rumah impian guys Lucu banget Ya ampun Tada Wow Beautiful Lucu banget sih Ada kayak gini-gininya Wow Cute Oke kita bisa ulang lagi Atau udah His aja Wow Oke Kita show Show of Object dulu Aku pengen Show of Apa yang bisa Di show of Oke Mereka masih Lihat-lihat ya Sabir ya Ya Kita belum bisa Interaksi Kita Tungguin mereka Mereka masih Lihat-lihat Udah Oke Ini kayak Nilo ada Kalian dapet laptop Baru dari saya Oh Dipeluk Cute Banget Kok dia gak suka Oh dia gak suka Mejanya Oh my Oh my gosh Emang ini masuknya Modern ya guys Oh my gosh Jangan bilang Mereka gak suka Lihat tanemannya Bagus loh Ini Monstera Oke Kita coba lobby Si Travis Oh Aku jadi Sumpah demi apa Aku jadi deg-degan Tau gak sih Takutnya mereka gak suka Emang ini masuknya Modern ya Oh Wow Hmm Gimana dong guys Oke Kita tungguin dulu Kita masih Belum bisa Nanyain Karena mereka Masih kayak Lihat-lihat ya Aku jadi Takut deh Demi apa Takut mereka gak suka Takut-takut Salah pilih Ini furniture-nya Harusnya tadi kita ambil Ini ya Gothic farmhouse ya Harusnya ya Ah elah Kalau gak futuristik Tadi tuh Eh jangan Futuristik modern juga Kalau gak vintage Middle age Kalau gak Salah saya Dan tetep si Teteh Dewi Masih ingin Pamer-pamer Lihat deh Ini lukisannya Bagus banget Oke Oke Mereka udah punya Final talk Mereka udah punya Jawaban yang kita cari Oke Kita akan tanya Oh Alhamdulillah Dia suka banget sih Liberty Suka banget Thank you Liberty Pedish Pedish Oke Sekarang kita akan lihat Reaksinya Travis Apakah dia Agree Suka Dengan Ini kita Atau tidak Oh Dia gak suka I guess you did a good job It's just not my taste Technically All the box were checked Just not filling it Satu lagi tinggal Satu lagi nih Pamungkasnya si mbak Summer Oh no Dia juga gak suka Badrina has Complete the gig And has received The following Result Well that was nicely The client seems to really like The new layout The keen eye for detail Seems to really pay off Both in simuleon and reputation Tapi kita dapat promote Menjadi interior design technician Sekarang aku dapat Bonus 370 simuleon Dan dapat issue of interior design magazine Wow Wow Oke Next time Kita mesti lebih Careful lagi ya Saber ya Padahal ini Ini udah bagus banget Menurut kalian Bagus gak sih guys Bagus kan Ya kan Ya kan Kurang apa Coba ya kan Yaudah mungkin Emang ini baru pertama kali Kita dapat kerjaan Kayak gini Jadi ya Ini pembelajaran Untuk kita Untuk saya Terutama Please Oke dan aku sekarang Mau langsung ambil gigs lagi ya Saber ya Karena kita harus Cari lagi Oke Ini ada beberapa pilihan Dengan beberapa budget Budgetnya sama aja sih Ada keluarga Delgato Dan ada keluarga Nishidake Kayaknya Delgato dulu ya Saber ya Oke Kapan Tomorrow Setiap hari kita dapat job ya Oke disabernya Sampai disini dulu Kita main di simpat Dream Home Decorator Dimana di episode kali ini Agak meh Saber ya Satu suka Dan yang dua Tidak suka Jadi sekali lagi Kalau kalian suka sama serial ini Pasti untuk like share dan comment And telling ya friends too Dan ya sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Salam generasi kreatif Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton